Intro Halo pemirsa, buat kalian yang suka nonton TV di rumah, hati-hati. Menurut WHO, keempat terbesar penyebab kematian di dunia adalah kurang bergerak atau terlalu banyak duduk. Nah, kalau nonton TV biasanya suka duduk kan? Dan oleh sebab itu akan ada beberapa gerakan yang akan saya tunjukkan untuk mengurangi efek buruk dari terlalu banyak duduk sambil nonton TV. Nah, sekarang kita udah sama Mbak Nita nih. Halo Mbak Nita. Halo Don. Mbak Nita suka nonton TV juga ya di rumah ya? Iya, suka banget. Nah, ini dia nih salah satu contohnya. Nah, jadi Mbak Nita kalau nonton TV biasanya ngapain? Duduk aja sih gini kadang. Nah, sekarang kita mau gak nih kita bergerak sedikit supaya sambil nonton TV tetap ada olahraga atau gerakan yang dilakukan supaya lebih sehat? Boleh. Nah, yuk berdiri yuk. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah gerakan kardio. Nah, gerakan kardio ini untuk meningkatkan denyut nadi dan denyut jantung sehingga melatih kesehatan jantung. Nah, yang pertama adalah sambil tetap nonton TV bisa jalan di tempat nih Mbak Nita. Oh, gini. Nah, perhatikan ketika jalan di tempat ayunkan tangannya. Jangan terlalu kaku sehingga tidak dim aja di samping badan. Nah, seperti ini bagus. Jadi ayunkan bisa sedikit lebih tinggi lagi kakinya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan pemirsa di rumah ya. Nah, yang kemudian gerakan berikutnya. Ini kardio. Rasanya udah agak berkeringat. Lumayan. Lumayan lah ya. Nah, yang kedua adalah masih kardio tapi contohnya duduk nih. Jadi sambil duduk buat pemirsa yang sudah tidak terlalu stabil kalau berdiri. Nah, gerakan yang ini bisa dilakukan diingat kalau misalkan sambil duduk jangan membungkukkan punggung atau punggungnya sebaiknya harus lurus sehingga pemirsa tidak mudah sakit punggung atau pinggang. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nita ini udah bagus. Nita mungkin boleh bisa duduknya agak ke pinggir. Nah, supaya kakinya lebih heluasa bergerak. Dan perhatikan kakinya bisa diangkat lebih tinggi. Bisa lebih cepat lagi menita. Nah, ini juga adalah bentuk kardio yang aman dilakukan sambil tetap bisa menonton TV. Nah, gerakan selanjutnya kita akan masuk ke latihan kekuatan otot kaki. Nah, latihan kekuatan otot kaki ini bisa dilakukan dengan dua cara. Sama, yang satu berdiri, yang berikutnya modifikasi duduk. Kita berdiri dulu ya. Nah, yang berdiri ini bisa dilakukan sambil membuka kaki selebar pinggul dan kemudian melakukan gerakan seperti mau duduk. Coba, nah ini namanya squat ya pemirsa. Nah, perhatikan ketika melakukan gerakan squat. Coba diulang lagi menita. Nah, sudut kaki tidak boleh terlalu lebar ataupun terlalu kecil. Sebaiknya kurang lebih 90 derajat. Kemudian angkat lagi. Nah, diulang lagi. Ini bisa diulang sekitar 8 sampai 10 kali. Atau kalau sudah kuat bisa 10 sampai 15 kali. Perhatikan ketika turun ke bawah, punggungnya jangan terlalu bungkuk atau terlalu menungging. Sehingga tidak mudah sakit punggung atau pinggang. Nah, buat pemirsa yang kesulitan untuk melakukan ini sambil berdiri, bisa melakukan ini sambil duduk. Nah, yuk kita coba yuk menita sambil duduk. Nah, ketika duduk kemudian berdiri. Nah, tanpa memegang pegangan, bisa tangannya disilang di depan. Nah, ini adalah modifikasi dari squat. Jadi sambil melakukan gerakan squat, tapi ditutup dengan posisi duduk. Ini biasanya bagus untuk pemirsa yang sudah usia lanjut dan sulit menjaga keseimbangan. Jadi, posisi akhirnya tetap di kursi, duduk dan stabil. Sama ya, yang diturunkan dahulu adalah bokongnya. Jangan langsung dibanting, tapi pelan-pelan bokongnya ditaruh di tempat duduk. Kemudian berdiri lagi dan sama, jangan lututnya lebih maju dari telapak kaki. Dan siku-nya sebaiknya, siku atau lututnya ya. Lututnya tidak boleh lebih besar dari 60 derajat atau lebih kecil dari 60 derajat. Gerakan selanjutnya masih melatih kekuatan otot kaki. Nah, dimulai dengan gerakan pertama, duduk kaki 90 derajat ditepuk di lutut. Dan kemudian luruskan kaki ke depan. Coba wanita, yes. Nah, posisi awal tetap 90 derajat, ditutup dengan posisi akhir juga lututnya ditepuk 90 derajat. Gerakan ini melatih kekuatan otot kaki bagian depan. Nah, buat pemirsa yang sudah mulai ada keluhan ketika naik turun tangga, gerakan ini atau latihan ini bagus banget nih. Karena akan mengurangi nyeri ketika pemirsa naik turun tangga. Gimana rasanya, wanita? Di sini sih, kerasa banget. Kerasa ya, kerasa. Oke, nah. Gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya kita akan melatih otot tubuh bagian atas atau lengan. Nah, lengan ini biasanya kita pakai alat bantu. Alat bantunya bisa beban, bisa juga botol air minum. Buat pemirsa yang gak punya beban, jangan khawatir bisa ambil botol air minum yang diisi air. Nah, contohnya nih, kita sudah punya nih. Nah, ini contoh botol air minum yang ukurannya kecil ya. Buat pemirsa yang belum biasa, bisa pakai yang isinya 500 sampai 600 ml dulu. Nah, bisa dipegang seperti ya menengedah ke atas dan kemudian tekuk lengannya sampai nempel ke lengan atas. Nah, ini yang kita sebut bicep curl dan tujuannya adalah melatih otot lengan bagian atas. Nah, ini bisa dilakukan bersamaan kanan dan kiri atau bisa juga dilakukan bergantian. Sama, di satu lengan lakukan 8 sampai 10 kali kemudian tukar. Lakukan di lengan yang satunya dengan frekuensi atau dengan jumlah yang sama. Nah, perhatikan ketika menekuk jangan sampai terlalu lurus ketika diturunkan ya. Jadi 90 derajat aja, terus baru habis itu ditekuk kembali ke atas. Gerakan selanjutnya adalah kita melatih otot tricep atau masih otot lengan atas tapi yang bagian belakang. Nah, sama masih menggunakan botol air minum juga. Bisa dimulai dengan yang 500 ml dulu kali ya mbak. Nah, ini posisi awalnya adalah di belakang. Jadi botol air minum dipegang dengan dua tangan, lengan atau siku ditekuk 90 derajat kemudian luruskan. Nah, jangan lurus banget ya. Jadi gak perlu sampai lurus banget, kurang dari 180 derajat abis itu langsung turunin lagi. Nah, seperti ini sama bisa diulang 8 sampai 10 kali, kemudian diulang 2 sampai 3 set. Kemudian gerakan selanjutnya, ini masih modifikasi dari latihan otot tricep. Kalau mau dilakukan dengan meja juga bisa. Nah, jadi pemirsa bisa pegangan sama meja tapi hati-hati ya, mejanya harus yang stabil. Jangan sampai malah mejanya yang jatuh jadi cedera deh. Nah, yuk meninta kita coba praktekan kalau misalkan pegangannya di atas meja. Nah, jadi posisinya adalah lengan atau telapak tangan ditaruh di meja menghadap ke belakang. Betul, iya. Nah, kaki dimajukan sedikit. Ya, nah turunkan badannya. Nah, ini bagus banget nih untuk melatih otot lengan bagian atas yang belakang. Dan juga otot kor atau otot batang tubuh. Jadi pinggang, punggung, perut gitu ya. Karena ketika posisi tubuhnya turun ke bawah, yang akan menahan juga adalah otot kor. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak 8 sampai 10 kali, sebanyak 2 sampai 3 set. Nah, begitulah gerakan-gerakan yang dapat pemirsa lakukan sambil menonton TV di rumah. Jangan lupa dilakukan ya, apalagi kalau dilakukan secara teratur dapat memberikan manfaat kesehatan yang baik. Saya Dr. Sofya Hakel, spesialis kudotoran olahraga dan wanita untuk hidup sehat plus. Nah, oke banget nih. Sampai jumpa dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.